yaitu tentang bagaimana kita membersihkan dan melakukan sanitasi. Kemarin apa bedanya cleaning sama sanitizing, bedanya membersihkan dengan sanitasi? Saya puji menjawab. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari kemarin yang dijelaskan mengenai perbedaan dari sanitasi dan juga cleaning itu, kalau untuk membeli cleaning itu artinya kita membersihkan hanya sebatas debunya, tetapi tidak sampai dengan mematikan mikrobanya. Sedangkan sanitizing itu merupakan pembersihan sekaligus membunuh mikroba yang terdapat pada alat-alat makan maupun pada lantai. Bagus sekali, Dwi Rahma. Jadi membersihkan itu kita hanya membersihkan dari kotoran, sedangkan sanitasi itu membunuh mikrobanya. Secara sengaja kita ingin membunuh mikroba, itu sanitasi. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih cara kita melakukan cleaning dan sanitizing ini, terutama di industri pangan. Nah, kalau yang seperti ini, kasusnya catering, rumah makan, gitu ya. Gimana cara bersihkan ini? Pisau, terus baskom-baskomnya. Gimana caranya? Kalian lihat di warteg, warteg tidak banyak ya. Rumah makan, yang jual di dekat kampus itu gimana caranya? Dibersihkan piringnya, bersihkan alat masaknya, kualinya, gimana caranya? Ini simpel ini. Kalau kalian habis masak, gimana cara bersihkan? Dicuci, Bu. Dicuci, Bu. Cucinya gimana? Dengan cara mencuci alat-alat masak dan alat makan tersebut dengan menggunakan sabun cuci piring, Bu. Dengan sabun cuci piring, pakai sponge gitu ya, atau mesin cuci piring, terus diusap gitu ya, terus habis itu dibilas, begitu kan? Iya, Bu. Itu masih sederhana ya. Kalau misalnya kita kasusnya atau skalanya itu skala dapur gitu, atau rumah tangga gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah mulai seperti ini, ada alatnya gitu. Alat yang begini kan ada, apa namanya, conveyor beltnya gitu ya, tempat dia berjalan, si makanannya, di sini terus, di sini ada gerigi-gerigi gitu. Yang tidak bisa kita cuci langsung pakai sponge tadi, terus kita bilas di wastafel. Nah, seperti ini gimana kira-kira caranya? Walaupun ini tidak bersentuhan langsung, tapi kan ada kemungkinan kan yang ada jatuh gitu ya, minyaknya, cipratannya di sini misalnya, itu kan mengotori juga. Nah, terus lebih lagi kalau misalnya industrinya pakai pipa, seperti industri susu untuk susu pasteurisasi, susu sterilisasi, UHT gitu ya, itu kan susunya dipanaskan di pipa. Jadi, dia bukan kayak ada baskom besar terus dipanaskan di situ, bukan ya. Proses pasteurisasi, proses sterilisasi itu bukan seperti itu. Tapi, dia dialirkan di pipa. Dia dialirkan di pipa, saya tidak tahu kalau ini kasusnya gimana ya, tapi dialirkan di pipa, terus pipanya ini nanti ada pemanasnya. Biasanya heat exchanger, jadi pipanya itu kayak ada dua lapis. Lapisan pertama tempat si susunya mengalir, terus lapisan kedua itu misalnya air panas gitu ya, supaya untuk memanaskan si susu yang di dalam pipanya. Seperti itu prosesnya, salah satunya ya caranya. Nah, kalau seperti ini berarti kan si pipanya sudah bersentuhan dengan produk pangan kita, bersentuhan dengan susu. Yang kalian tahu susu itu kayak akan zat gizi, kadar airnya tinggi, maka mikroorganisme mudah sekali tumbuh di sana. Nah, buktinya adalah kalau kalian biarkan susu di suhu ruang sebentar, basi atau tidak? Basi, Bu. Basi ya. Nah, kalau kasus seperti ini, gimana cara bersihinnya? Kita kan tidak mungkin pakai sikat gitu ya. Sikatnya dimasukkan ke dalam pipa ini. Terus, kalau misalnya prosesnya yang butuh tangki ya, tangki-tangki besar gitu, seperti pembuatan apa ya, kayak bikin tepung itu juga pati ya, pati itu kan si misalnya dari singkong, singkongnya sudah dihancurkan gitu, itu direndam di air, itu kan pakai tangki. Baru nanti dialirkan ke, diendapkan gitu ya, baru dialirkan lagi ke tangki yang lain. Nah, tangki-tangki ini besar-besar. Atau juga bisa tadi industri susu tadi, susu yang belum dipasterisasi, disimpan di sini, terus dialirkan di pemanasnya melalui pipa, terus ditampung lagi di tempat tangki yang lain setelah dipasterisasi atau disterilisasi. Nah, sebesar ini gimana cara bersihinnya? Ada yang bisa terbayang tidak? Kira-kira gimana caranya? Kalau menurut bayangan saya, Bu, kan ini tangki-tangki ini kan sebelum pada saat proses pembuatan susu itu kan di dalamnya terisi bahan-bahan, tapi kalau untuk pembersihan, sepertinya dia pada saat off, tidak ada, saya tidak ada kegiatan untuk melakukan produksi dan dikasih masuk air, saya seperti air sabun atau air apa untuk membersihkan. Kasih masuknya pakai apa? Pakai selang gitu. Kasih masuk, dibilas. Dia seperti proses, maksudnya pembuatan anunya, pembuatan memproduksinya, hanya kan yang diisi bukan itu, bukan bahan-bahan. Kalau misalnya susu di dalamnya, cara masukinnya sama, tapi yang dimasukin sabun gitu ya. Iya, cara membersihkannya kan yang seperti itu, Bu. Kalau seandainya dia ada yang menempel di dindingnya, gimana nyikatnya? Tapi itu sudah ini ya, maksudnya sudah terbayang. Iya, kan dibilasnya kan masih pakai air bersih yang tanpa sabun. Mungkin berkali-kali dilakukan supaya, atau mungkin ada bahan kimia yang dikasih masuk untuk bisa steril, Bu. Menurut bayangannya seperti itu. Sudah 80 persen benar gitu ya, yang Debbie bayangkan. Jadi, dimasukkan air, dimasukkan bahan kimia, deterjen, bahan kimia di sini bisa asam, bisa basah gitu. Nah, tapi ada satu tekniknya yang belum gitu. Karena bayangkan kalau misalnya kita cuci botol, kalau kita masukkan saja air deterjen ke dalamnya, kira-kira bersih tidak botolnya? Deterjen, terus. Biasanya apa yang kita lakukan? Kalau kita punya botol minum gitu ya. Untuk bersihinnya diapakan? Di kocok-kocok. Di kocok-kocok ya. Di goyang-goyang. Nah, kalau begini gimana cara goyang-goyangnya? Susah ya. Di goyang-goyang. Kenapa? Kita perlu ada gaya di situ. Supaya si airnya itu beradu dengan dinding-dinding botol tadi ya. Supaya kotorannya lepas. Nah, kita perlu gaya itu juga. Kalau kita hanya menyemprotkan biasa gitu ya, kayak pakai selang, kita isi air, pakai sabun gitu. Kotoran yang menempel di dinding-dinding ini belum betul-betul bersih gitu. Dan bahkan mungkin malah si sabunnya justru malah menempel. Kayak kita kalau cuci botol ya, tidak kita kocok-kocok, pas bilasnya juga tidak dikocok-kocok, biasanya justru bau sabun kan. Sabunnya masih menempel di sana. Jadi bukan tambah bersih, malah tambah kotor. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau di industri, jadi ada dua istilah ya, ada clean in place sama clean out of place. Jadi yang pertama pembersihan itu ada yang secara tradisional ya, seperti di industri catering, kita cuci piringnya gitu ya, di wastafel gitu. Terus kalau untuk industri yang pakai peralatan-peralatan besar, yang ada di dalam pipa, itu kita pakainya CIP ini, clean in place. Clean in place itu maksudnya apa? kita seperti kata Debbie tadi. Jadi di dalam alatnya itu kita masukkan bahan pembersihnya. Bukan kayak piring ya, piring sudah kotor kita taruh di wastafel, kita cuci. Jadi dia tidak dilepas dari tempatnya. Tempat produksi di situ juga kita membersihkan. Itu clean in place. Kalau clean out of place, itu si alat-alatnya, kayak, ops, sebentar saya save dulu chatnya. Oke. Kalau clean out of place, itu alatnya dilepas-lepas gitu. Kayak kalau kita punya blender, itu kan bisa kita lepas ya, si pisaunya, apa namanya, badannya gitu, itu bisa dilepas-lepas. Nah, itu baru dicuci di satu tempat. Itu clean out of place. Kita nonton dulu sebentar. Oke. 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 Nah, ini animasinya saja ya, bagaimana kita membersihkan peralatan langsung di tempatnya, tanpa kita lepaskan bagian-bagiannya. Misalnya ini tangki tadi ya. Yang pertama kita bilas dulu dengan air. Ini namanya air reclaim, air yang bekas pembersihan terakhir dari kegiatan pembersihan tanki ini. Jadi sebelumnya kan sudah dibersihkan, bagian terakhir pembilasan itu airnya kita simpan untuk penghematan. Nah, air reclaim ini kita masukkan ke dalam tankinya. Nah, di sini tuh ada penyemprot. Ini kuncinya tadi. Si penyemprot ini nanti ada videonya juga ya. Penyemprot inilah yang membuat ada tekanan. Airnya bertekanan sehingga ada kayak gaya mengocok tadi. Dinding-dindingnya itu, airnya itu dia seperti menggosok di permukaan tanki tersebut. Nah, pertama air. Dan kita masukkan di minas. Dan setelah itu dimasukkan, tadi seperti kata Debbie ya, bahan kimia kah atau deterjen. Nah, kasusnya ini dimasukkan caustic wash atau basa. Seperti NaOH, KOH gitu ya. Kenapa kita kasih basa? Basa itu untuk menghilangkan lemak-lemak. Di, yang ada di krimpungan tersebut. Jadi, senyawa ortik. Ortik di pasitik. Dan terus di pasitiknya itu kita dipanggap lagi. Terus di bilas. Untuk menghilangkan tadi si basanya. Atau bilasan ini ya, airnya tidak kita tampung lagi, tapi kita buang. Setelah itu pakai asam. Setelah basa, asam. Asam untuk melarutkan mineral-mineral gitu ya, yang menempel dan juga protein, residu protein. Nah, untuk beberapa kasus asamnya masih bisa kita gunakan lagi gitu ya. Tapi ini tidak selalu gitu. Jadi, ada beberapa kasus yang dibuang gitu ya. Ada beberapa kasus yang kita bisa daur ulang gitu. Terus, Pertama, airnya, setelah itu bilas yang ikutnya masuk ke liquid. Dan itu kita gunakan nanti untuk pembersihan selanjutnya. Ini kegiatan cleaning selesai. Nah, setelah cleaning itu namanya sanitizing. Sanitizing, kita pakai bahan tetan air. Di sini ada bahan sanitizer ya. Sanitizernya kita campurkan dengan air, terus kita semprotkan lagi dia di dalam. Bedanya dengan hal yang penting yang perlu diperhatikan, bahwa di sanitasi, itu beda dengan cleaning, kita tidak bilas lagi. Setelah kita kasih bahan sanitizer, kita tidak bilas lagi. Ini contoh video alat untuk penyemprotnya ya. Disini dia membasiskan beberapa penyemprot untuk penyemprot untuk penyemprot ini. Nah, ini, inilah penyemprotnya. Nah, ini bisa beda-beda disetik. Ini adalah yang menghasilkan gaya sepuluh ini. Nah, ini yang tradisional ya, hanya menggunakan perbedaan sudut. Jadi, di sini ada tekanan gitu ya. danimmtilkan air untuk penggeran keluar. Nah, itu air modelnya. Kita berputar. jadi kita butuh waku yang lebih cepat, air yang lebih bersih modelnya seperti ini, ini berputarnya ini tidak statis seperti ini oke, kita bisa di dalam Terima kasih. Nah itu cleaning in place. Kalau clean out of place itu tadi si alat-alatnya dilepas-lepas gitu ya. Nah kalau clean out of place itu biasanya pakai seperti ini ya, seperti satu wadah besar gitu ya, disini air bisa dialirkan, terus ada juga pengatur suhunya, jadi kita bisa pakai air panas disini dan bisa juga dia menimbulkan gaya agitasi gitu ya, jadi seolah-olah dia seperti dikocok gitu. The COP parts washers are configurable to meet individual process needs, and for clean versatility, both end jets and side jets are available. The hose cleaning manifold is an option within the system's configured design offering. Hoses are connected to the manifold with tri-clamps, allowing solution to flow through the hoses. The hose's exteriors are cleaned while fully submerged within the tank. Operators must open the hose manifold valve, and close the side and end jet valves, to direct high-action solution through the cleaning manifold and connected hoses. The exclusively designed sanitary jet nozzles create impactful circular turbulence. Disassembled process parts such as gaskets, clamps, figgins, and valves, clean by the system's high turbulent flow. Masukkan saja新 air panas dari tim, Scrollest, simply masuk ke Sur�. Masukkan ini ke decimal, Boone, let it tap on. Masukkan ke Remember done. Masukkan kepada senin else's own sampeli, para perимиu called up. Ini bisa ditambahkan jadi nowl kemudian limited filter CHANGE. Black-19rigion- guilds, ataupun limi-nyared. Ada aliran air ini. Terima kasih telah menonton. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Ini, Bu, tentang clean in place-nya itu apakah sama dengan cara kerjanya kayak pembersihan galon itu, Bu? Hampir sama, kan, Bu? Oh, kalau galon itu, ya, kalau galon itu dia bukan clean in place, ya, karena galonnya kan dibawa ke tempat pembersihan, ya. Dan kalau di galon itu dia pakai sikat. Eh, sebentar. Kayaknya itu sekarang sudah beda. Ini saya yang pernah saya lihat di tempat saya dulu waktu, eh, satu ya, kuliah isi galon. Itu dia taruh ada dikasih air, dikasih deterjennya, terus dimasukkan ke dalam ada kayak satu tabung yang di situ ada sikatnya. Sikatnya berputar. Kayak begitu, bukan? Yang kamu lihat. Iya, Bu, kayak begitu. Ada yang begitu, cuma ada yang air yang muter-muternya, Bu. Airnya, Bu. Nah, kayaknya tuh yang baru ada, saya lihatnya dari jauh, jadi saya tidak terlalu tahu, ya. Dan dia tidak pakai sikat memang kalau yang itu. Nah, saya tapi... Maaf, Bu. Mau menambahkan, kalau pembersihan galon itu memang pertama disikat dulu, eh, dikasih masuk dulu. Kayak deterjennya atau sabunnya, terus dimasukkan dalam tabung yang ada sikatnya. Nah, terus dibilas yang seperti Maen jelaskan tadi. Yang air mengalir ke atas begitu, terus galonnya dimasukkan. Oh, oke. Yang itu seperti, mungkin ya, saya belum lihat soalnya yang bagian itu. Yang dulu saya lihat yang tukang membersihkan itu, dia hanya pakai sikat gitu, terus dia bilas pakai air, dia goncang-goncang, baru dia buang gitu. Tidak ada alatnya yang menyemprotkan. Tapi itu dulu tahun 2005, waktu saya S1 ya, sudah lama sekali. Mungkin seperti itu untuk yang penyemprotnya ya. Jadi, dia ada gaya. Oke, ada lagi? Dan ini, walaupun videonya bahasa Inggris ya, bukan berarti ini baru ada di luar negeri. Ini sudah diaplikasikan di industri pangan di Indonesia. Kenapa videonya yang bahasa Inggris? Karena memang itu yang tersedia di YouTube, saya cari yang bahasa Indonesia-nya tidak ada. Tapi kalau kalian pergi ke industri yang besar ya, seperti Indofood, terus-terus susu itu, ultramilk misalnya, itu mereka sudah pakai CIP, COP yang modern. Yang untuk galon saja sudah pakai model seperti itu ya. Kalau tadi itu tangki, terus juga tempat membersihkan untuk COP ya. Nah, ini sudah memperlihatkan bagaimana membersihkan satu ruang produksi. Jadi, mulai dari yang bentuknya tangki, terus meja, dan sebagainya. Bisa kita lihat sama-sama. Dan terus bisa kelihatan bagaimana dia menyemprotkan. Kalau tadi kan cuma bagian dalam ya. Bagian-bagian luarnya itu bagaimana bersihinnya. Ini termasuk clean in place ya, artinya dia di tempat itu dia membersihkan. Walaupun kalau ini termasuknya di luar, jadi meningkat di luar, tidak sistem secara otomatis seperti tadi di dalam tanki ada air yang mengalir. Dan itu sekarang sudah tidak perlu lagi kita yang nyalakan pompa, berikutnya apa, itu sudah bisa otomatis. I'll bet you work hard to clean your kitchen. I do, too. I'm here to show you how we clean our kitchen here at Landafrost. Of course, our kitchen is actually a big meat plant, complete with cutting boards, grinders, chopping bowls, mixers, and ovens. Here we make the deli meats that you enjoy on your sandwiches. And this is what it looks like after two eight-hour shifts. Cleaning, processing equipment this large takes time and effort. Most meat and poultry plants operate two eight-hour shifts and reserve a third shift for nothing but cleaning because proper cleaning and sanitation is the key to producing safe meat and poultry products. In fact, we're filming this video in the middle of the night because that's when we clean, all night long. We start by turning off our equipment and locking any moving parts to be sure no one is injured if somehow a machine were turned on. We call this lock-out tag-out. We then disassemble the equipment to give us better access to all the nooks and crannies where debris and germs might hide. It's a little like taking the blades out of your blender to be sure you've removed any remaining food particles after you use it before you wash it. We're careful to remove as much product debris from the equipment as possible. Step two involves a pre-rinse where we remove any visible product debris with hot water. It looks so clean that you might actually think we're done, but we're not, not even close. Step three is our soap and scrub phase. If you thought Mr. Bubbles produced sud, just watch our team at work. Here we see the entire room, walls, floors, and equipment being foamed. We even clean our floor drains with special brush. Ini penting juga tidak hanya alatnya, tapi juga tempat kita buang ya. Ini tidak boleh kayak sink-nya itu dibiarkan lama kotor. Brushes and cleaners. When all this is complete, step four involves a thorough flood rinse with hot water. We then visually inspect with a flashlight to make sure it's 100%. inspeksi kalau masih ada kotoran gitu ya, pakai... ...percent free of product debris or potential contaminants. We verify by looking, touching, and smelling. We put on a fresh set of clothes before all the equipment is put back together again. We turn on the equipment, look for any problems, and correct them. We swab using... Nah, ini untuk menginspeksinya apakah sudah betul-betul bersih. Jadi, dia pakai swab. Kalian sekarang sudah tahu swab ya, pasti ya. Uji... apa namanya? PCR gitu ya. Uji COVID itu kan di-sweb hidungnya. Nah, ini juga kalau di industri bisa di-sweb permukaan untuk tahu jumlah mikroba yang ada di permukaan. Bioluminescence that glows to try to find... Ini kitnya, tinggal dimasukkan ke dalam kit nanti dibaca gitu berapa jumlah mikroorganisme. ...anyi potential problem areas. We also collect microbiological samples in the environment and on the equipment to be sure we have no problem bacteria in our plant. Our plants are not only visibly clean, but they are microbiologically clean. You may be asking, can we start processing now? Actually, no. We're still not done cleaning. We next flood the equipment walls and floors one more time with cool water and sanitizer. Before we start production, USDA inspectors verify our plants are truly sanitary. If they are not satisfied, we don't run until we meet strict federal standards. I'm proud of how the U.S. meat and poultry industry we operate and our safety record for the products we produce. Ada pertanyaan? Jadi secara umum step by step-nya ya untuk membersihkan dan mensanitasi itu yang pertama itu adalah menghilangkan kotoran yang tidak menempel dulu. Ini bisa dengan dibilas dengan air saja gitu ya tanpa ada bahan kimia, tanpa ada detergennya gitu. Atau bisa juga dengan secara fisik seperti kalau kita di dapur mungkin bisa dengan lap gitu ya, lap untuk membersihkan debu-debunya. Terus bagian permukaannya terus dibasahi ini kita bilas pertama, bilasan pertama dengan air saja, terus baru mencuci dengan bahan pembersih. Bahan pembersih ini banyak macamnya, bisa dia detergen, bisa dia bahan kimia dalam golongan basah, bisa bahan kimia dalam golongan asam. Biasanya dalam industri itu karena bahan yang harus dibersihkan itu dia campurkan, ada lemak, ada protein, ada mineral gitu ya. Biasanya campuran juga. Pertama tadi basah, terus kemudian asam gitu misalnya. Setelah itu kita bilas lagi gitu ya, dan antar misalnya detergen, terus basah atau asam gitu, antar bahan kimia itu biasanya juga kita lakukan pembilasan. Nah, setelah bilas yang terakhir, itu digunakan sanitizer. Itu untuk pensanitasinya, untuk menghilangkan atau mengurangi mikroorganisme. Nah, setelah sanitizer, itu dibilas lagi atau tidak? Dibilas lagi dengan air atau tidak? Tidak. Tidak, ya? Setelah sanitizer itu tidak kita bilas lagi dengan air. Lihat, apalagi air kita itu tidak bebas dari mikroorganisme. Setelah kita bunuh mikrobanya, terus kita bilas lagi dengan air yang banyak mikrobanya atau seharusnya airnya tidak banyak mikroba ya, jadi air yang digunakan ini harus air yang bersih. Jadi, bukan air apa ya, air yang kotor terkontaminasi gitu. Jadi, kita juga harus menggunakan air bersih. Tapi, walaupun air bersih, tetap saja di situ jumlah mikroorganismenya cukup tinggi dibandingkan setelah suatu permukaan dikasih sanitizer. Nah, yang menjadi fundamental ya, yang penting diperhatikan pada saat kita membersihkan dan sanitasi itu, yang harus kita perhatikan itu ada beberapa hal disingkat tech wins gitu ya, kita akan bahas yang technya ini, yaitu waktu action, gimana cara pembersihannya, terus konsentrasi, konsentrasi bahan kimianya dan suhu. Terus, selanjutnya adalah air, kondisi air, kualitas air gitu ya, individu orang yang mengerjakannya, bagaimana sifat, kalau ada kata soil di slide ini itu maksudnya kotoran ya, soil itu bukan hanya tanah gitu, kalau kalian translate langsung kan soil, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tanah, tapi di sini konteksnya adalah kotoran, gitu ya, bisa debu, bisa lemak, bisa mineral, dan sebagainya. Terus, bagaimana sifat permukaan dari yang kita bersihkan itu? Nah, ini yang perlu diperhatikan, yang akan menjadi, mudah-mudahan sempat waktunya ya, sempat ini yang kita akan bahas, waktu, action, concentration, dan temperature. Nah, time, waktu, jadi membersihkan ini harus, apa ya, kita berikan waktu, kita harus rencanakan, jangan, jangan membersihkan itu kalau sempat, gitu, tapi seperti tadi ya, di pabrik daging tadi, dia punya tiga sif, dua sif untuk memproduksi, satu sif untuk membersihkan saja. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan dan juga mensanitasi ini, itu tergantung dari ukuran peralatannya, ya, seberapa besar dia, kalau kecil, apalagi kalau hanya skala rumah tangga, gitu ya, yang cuman kita memproduksi, sesuai dengan pesanan di dua foot, atau grapefruit, gitu, itu mungkin sebentar, gitu ya, tapi kalau yang besar butuh waktu seperti tadi, delapan jam, ya, terus tergantung juga sifat dari kotorannya, apakah kotorannya itu yang mudah larut air, gitu ya, misalnya industri sirup itu kebanyakan gula, ya, nah, itu bisa dengan air saja dia sudah terbilas, itu gampang, gitu, tapi kalau tadi seperti industri daging, ada protein di sana, ada lemak, menempel, lebih sulit lagi. Terus juga bagaimana sifat degradasi terhadap, biasanya kan kita gunakan air panas, ya, untuk membersihkan. Nah, waktu, ini sama dengan uang, artinya dia biaya. Biasanya di industri selalu dicari cara gimana membersihkan itu se-efisien mungkin, tapi tetap efektivitasnya tinggi, gitu ya, jangan hanya cari efisiensi, tapi tidak bersih, gitu. Nah, jadi, banyak seperti tadi ya, desain penyemprot, gitu ya, di desain sedemikian rupa, sehingga dia lebih cepat, lebih membutuhkan bahan kimia dalam jumlah sedikit, gitu, terus air dalam jumlah sedikit. Terus, yang kedua, action, caranya, gitu ya, ada beberapa metode untuk membersihkan, gitu ya, bisa brushing atau menyikat, gitu ya, secara manual, seperti tadi kalian lihat, ada sempat cuplikannya, dia sikat bagian luar dari alatnya itu. Nah, sikat ini perlu diperhatikan juga ya, tergantung jenisnya alat yang mau disikat, gitu, jangan sampai pakai sikat yang terlalu kasar, gitu, sehingga dia justru merusak permukaan alat. Nah, kalau alatnya tergores, itu kemarin, kalau kita bahas tentang hama, kalau ada ada yang bolong, gitu kan, itu kan tempat hama bertelur, gitu ya. Nah, mikroorganisme gitu juga, kalau ada permukaan standstill kita, misalnya, apa, dia tergores, misalnya, nah, di situ tempat tumbuhnya mikroorganisme. Kita mau permukaan yang smooth sekali, licin, gitu, tidak kasar. Makanya kemarin talenan itu yang sudah sering dikena potong, gitu ya, itu kan bakalan ada, apa, di situ ada yang bolong, gitu ya, ada yang tergores, nah, di situ tempat tumbuhnya mikroorganisme. Brushing, terus setelah itu foaming, membuat foam busa, gitu ya, seperti tadi kalian lihat di video, dia semprotkan itu, bahan kimia itu berbentuk busa, tidak hanya air saja. Nah, busa ini akan meningkatkan waktu kontak bahan kimia dengan permukaan yang kita bersihkan. Jadi, dia, kalau langsung air saja, kan airnya mengalir, gitu ya, jadi cepat, dia tidak, tidak sempat dia kontak lama dengan permukaannya. tapi kalau kita pakai foam atau pakai busa, jadi lebih lama, jadi lebih efektif dalam membersihkan. Terus, bisa juga menggunakan tekanan, seperti tadi yang si penyemprot tadi, tekanannya beda, CIP yang tadi sudah dijelaskan, clean in place dan COP, clean out place. Itu cara kita membersihkan. Nah, untuk CIP itu perlu diperhatikan velocity atau kecepatan air, gitu ya, kecepatan air maupun kecepatan bahan kimia yang kita masukkan. Terus, flow rate. Flow rate ini apa bahasa Indonesianya ya? Flow rate. Ada yang tahu bedanya kecepatan sama flow rate? terlupa bahasa Indonesianya flow rate. Laju aliran. Laju aliran jadi salah kayak kecepatan alir ya. kalau velocity itu kecepatan mengalir. Jadi, seberapa cepat si airnya atau larutan bahan kimia kita itu berpindah dari satu titik ke titik yang lain. misalnya kecepatannya kalau kita naik motor 60 km per jam. Berarti dalam satu jam berpindah motornya dari titik awal ke 60 km selanjutnya. Itu kecepatan. Kalau flow rate itu seberapa banyak air yang kita pindahkan dalam satu waktu. jadi, ada yang flow rate tinggi misalnya tapi kecepatannya rendah atau flow rate rendah kecepatannya tinggi. Kita itu perlu flow rate dan velocity tertentu sehingga mengalirnya air itu tidak hanya lurus saja. Kalau tadi di pipa kalau dia mengalirnya lurus begini saja itu tidak terjadi gaya mengocoknya tadi. Kita butuh sesuatu yang seperti seolah-olah sedang mengocoknya. Kita perlu dia kombinasi antara velocity sama flow rate tertentu yang membuat alirannya itu seperti ini. Gaya alirnya itu ya. Kayak dia berputar. Dengan putaran ini dia akan terjadi gaya friksi pada permukaan pipanya itu yang membuat dia jadi lebih bersih. Terus tekanan tadi ya terutama untuk yang di tangki tadi tekanan untuk membersihkan dan tekanan dari penyemprot itu juga menentukan gimana aliran air di permukaan tangki seperti di gambar ini ya. Jadi kan airnya menetes di permukaan tapi dia menetesnya tidak lurus saja. tapi dia seperti ada gerakan sehingga lebih efektif dalam melepaskan kotoran. Terus prinsip yang ketiga yaitu tentang bahan kimianya. Bahan kimia untuk membersihkan pertama perlu diperhatikan pH-nya. biasanya untuk pH-pH asam itu digunakan untuk membersihkan bahan-bahan yang mengandung banyak mineral. Sedangkan kalau yang basah itu kita untuk membersihkan bahan-bahan organik. Bahan organik itu seperti apa? bahan organik. Seperti buah dan sayur, Bu. Buah dan sayur, ya. Lebih tepatnya, kalau ini kita berbicara kotoran, ya. Kan buah dan sayurnya tidak mau kita... yang organik kalau tidak salah, Ibu, yang cepat membusuk organik? Apa komponen organik yang ada di bahan-bahan itu? Lemak, ya. Lemak, protein, itu komponen-komponen organik. Nah, basah ini juga termasuk... Eh, sorry, mineral itu juga termasuk ini. Kalau kalian di... Ini terlepas dari sanitasi di pangan, ya. Kalau di kamar mandi kalian suka ada kayak kuning-kuning, gitu. Bekas kuning-kuning, Kayak di pinggir-pinggirnya bak mandi ada kayak cing-cing gitu kuning itu mineral, ya. Nah, itu lebih efektif kalau dibersihkan dengan sesuatu yang asam dibandingkan yang basah. Nah, tapi kalau kalian membersihkan oven, misalnya oven udah bekas lemak-lemak, minyak, dimana-mana, gitu, itu kita pakai sesuatu yang bersifat basah. Nah, jadi ini bahan kimia yang sering digunakan yaitu alkali atau kaustik, itu ini digunakan untuk melarutkan bahan-bahan organik, jadi ya seperti lemak. Terus klorin, senyawa-senyawa yang mengandung klorin, ini untuk menghilangkan protein. terutama kalau tadi ada daging, susu, kita banyak proteinnya, itu kita butuh klorin, terus kadangkala kita juga di deterjennya ditambahkan surfaktan, surfaktan itu untuk menurunkan tegangan permukaan dari air, sehingga air itu lebih membasahi dari permukaan. Terus ada juga conditioner, water conditioner, dia mengkondisikan air, ada beberapa air itu yang air sadah tahu tidak ya? Istilah air sadah. Tahu air sadah? apa istilahnya kalau dikendari ya? Air yang banyak kandungan kapur atau mineralnya, kalau misalnya kita gunakan untuk cuci piring, itu dikasih banyak sabun pun dia tidak berbusa atau susah berbusanya. pernah ketemu air yang begitu? Iya, Bu. Air banyak apa istilahnya? Air yang seperti itu? Kalian sebutnya apa? Kalau di saya tahu itu air sadah tapi kayaknya tidak terlalu banyak yang tahu istilah sadah. Saya tidak tahu apakah itu bahasa Pekan Baru atau bahasa Indonesia. Tapi terbayang ya air yang banyak mineralnya, yang banyak kapurnya itu kadangkan susah ya kalau kita gunakan untuk membersihkan. Nah itu kita perlu conditioner di sana untuk membuat si air sadah tadi yang ada mineralnya itu diikat gitu sehingga dia bisa lebih membersihkan. Terus asam ya senyawa-senyawa golongan asam itu untuk melarutkan bahan-bahan anorganik seperti mineral. Terus beberapa pelarut baik pelarut polar maupun pelarut non-polar. contoh yang dari golongan bahasa bisa kita gunakan NaOH terus KOH sebenarnya dibandingkan NaOH kalau kita bandingkan KOH dengan NaOH ini lebih efektif tapi untuk beberapa kasus lebih disukai KOH karena residunya itu lebih ramah lingkungan yang KOH dibandingkan yang NaOH jadi KOH itu kalau kita buang residunya bisa sebagai fertilizer atau untuk pupuk tanaman tapi kalau NaOH tidak jadi walaupun KOH beberapa harganya tidak terlalu jauh beda tapi mungkin lebih mahal sedikit KOH dan lebih efektif NaOH tapi untuk industri yang dia mengklaim lebih ramah lingkungan dia pakai KOH terus bisa juga silikat tapi penggunaan sodium metasilikat ini hati-hati karena dia justru bisa si silikanya itu menumpuk di permukaan peralatan kita jadi ini tidak terlalu disukai penggunaan silikat untuk beberapa kasus dia digunakan untuk peralatan yang sensitif terhadap korosi jadi bisa melindungi terhadap korosi tapi kalau tidak hati-hati itu tadi silikanya justru menumpuk di permukaan alat terus karbonat bikarbonat seperti soda kue itu termasuk basah tapi tingkat keefektifiannya lebih rendah jauh lebih rendah daripada kita pakai NaOH dan KOH kalau karbonat bikarbonat ini mungkin kalian sering lihat video-videonya di-share di YouTube di TikTok gitu ya di Facebook gimana cara membersihkan pakai baking soda pernah lihat ya bu nah itu prinsipnya itu karena dia basah dia bisa melarutkan tadi bahan-bahan organik tapi kalau di industri itu biasanya dua ini NaOH sama KOH terus klorin klorin itu bisa untuk menghilangkan protein nah klorin di sini dia bisa sebagai alat bahan pembersih bisa juga sebagai sanitizer karena dia bisa melarutkan protein maupun membunuh mikroorganisme nah itu yang tergantung pH-nya kalau pH-nya tinggi pH basah gitu ya itu si klorinnya berupa ion hipoklorat nah ion klorin ini ion hipoklorat ini dia bisa menyerang protein gitu ya jadi proteinnya lebih mudah untuk kita lepas dari permukaan alat tapi kalau pH-nya asam itu yang yang dilepas itu adalah hipoklorus acid dan ini berupa gas gas klorinnya dan ini bisa membunuh mikroorganisme tapi dia bersifat korosif terus dia juga toksik beracun kalau kita untuk pernafasan kalau kita hirup itu sangat beracun untuk apa paru-paru nah jadi kalau penggunaan klorin ini hati-hati gitu jadi salah satu prinsip dasar kalau kita menggunakan bahan pembersih ya terutama bahan kimia yang kuat gitu seperti NaOH KOH HCl terus juga sodium hipokloride ini sodium kloride itu harus dibaca petunjuknya jadi kita menggunakan sesuai petunjuk produk biasanya kalau kita beli gitu ya itu ada direction atau petunjuk penggunaan harus diikuti petunjuk penggunaannya karena kalau tidak contohnya di sini ya kalau misalnya dibilang jangan dicampur dengan bahan pembersih yang lain misalnya atau digunakan dalam kondisi basah kalau kita tidak ikuti dia terus kita campur dengan sesuatu yang bersifat asam kita menghasilkan ini asam hipoklorus acid nah ini kalau misalnya kita hirup itu bisa beracun kalau ada yang suka baca komik detektif Conan itu ada satu episodnya di sana yang dia bunuh saudaranya dengan mencampurkan dua bahan pembersih untuk bersih kamar mandi dia campurkan kita campurkan ingat bahan pembersih itu kita lagi bermain dengan bahan kimia ada reaksi reaksinya itu menimbulkan saya lupa dia apa bahan pembersihnya ya cuman di cerita itu dia dicampurkan sehingga menghasilkan gas yang beracun nah jadi itu menjadi catatan kalau kalian menggunakan bahan pembersih seperti yang paling gampangnya saja bahan pembersih kamar mandi biasanya kita juga menggunakan bahan kimia yang cukup keras apa itu kalau kalian bersihkan kamar mandi refiksal wipot gitu itu kan disitu ada bahan kimianya gitu ya seperti ada yang dipakai hidrogen peroksida ya kalau tidak salah di dalamnya jadi gunakan sesuai dengan petunjuk biasanya kan dibilang jangan di ruangan tertutup gitu ya gunakan pengaman jangan terkena mata biasanya disuruh pakai sarung tangan plastik gitu kalau yang model viksal tadi dan wipot dan sebagainya nah itu bahan kimia dan kalau kalian lihat tadi gimana pakaian orang yang membersihkan di pabrik daging tadi dia pakai apa saja perhatikan perhatikan tadi gimana cara orang itu membersihkan tadi ini dilihat tadi tidak videonya lihat bu tadi orangnya pakai pakaiannya gimana semacam jas mantel gitu bu jas mantel pakai pakai kacamata ya ada kacamata pelindungnya ada sarung tangannya ada budnya ada jas mantelnya itu untuk pelindungnya dia ya karena yang dia gunakan itu biasanya suhunya tinggi terus bahan-bahan kimia yang bersifat asam maupun bersifat basah terus bahan kimia yang lain tadi surfaktan ya surfaktan ini tau masih ingat tegangan permukaan air apa itu tegangan permukaan air air itu dia bukan tidak apa ya maksudnya kalau kalian menjatuhkan sesuatu ke dalam air air itu bukan benar-benar bahan cair yang tidak punya gaya gitu ya untuk menolak contohnya seperti capung dia kan bisa berdiri ya capung dia bisa berdiri di air pernah lihat ya bu nah itu memperlihatkan bahwa ada tegangan permukaannya air nah tegangan permukaan air ini membuat air itu tidak terlalu membasahi si permukaan entah itu peralatan ataupun kotoran gitu ya nah untuk menurunkan tegangan permukaan air supaya dia lebih cepat berinteraksi dengan apapun yang di sekitarnya bisa kita gunakan surfaktan contoh disini sodium dodecil sulfat jadi surfaktan itu biasanya bahan kimia yang punya dua dua sisi jadi ada bagiannya seperti ini ya si sodium dodecil sulfat itu ada bagian yang hidrofobik hidrofobik itu apa? hidrofobik 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 sama hidrofobik bedanya apa? hidrofobik suka air kalau hidrofobik tidak suka air siapa ini yang menjawab? Aziza bu siapa namanya? tidak terlihat Aziza Aziza ya Aziza berapa sambuknya? 0 19 0 19 ya ya kalau hidrofilik suka air hidrofobik tidak suka air hidrofobik hidrofobik fobia fobia takut takut air nah jadi surfaktan itu dia punya dua kelompok dua gugus gitu jadi ada yang bagian seperti ini ini bagian hidrofobik rantai karbon itu hidrofobik tidak suka air dan ada bagian biasanya kayak dilukiskan seperti kepala gitu ya itu bagian hidrofilik yang suka air nah ini bagian misalnya yang ada O-nya yang ada N ada ion-nya gitu itu yang suka air terus water conditioner tadi ya yang bahan yang bisa mengikat mengikat bahan-bahan mineral gitu jadi dia membentuk telat atau kompleks gitu dengan mineral jadi air yang tadinya air sadah tadi yang mengandung kapur gitu ya mineral yang banyak itu bisa diikat mineralnya contoh sequestran itu water conditioner contohnya adalah bahan-bahan sequestrans ya contoh sequestrans itu ada EDTA glukonat fosfat itu dia nanti mengikat si mineralnya gitu jadi airnya lebih bisa digunakan untuk membersihkan asam asam tadi digunakan untuk membersihkan bahan-bahan yang mengandung mineral asam-asam yang bisa kita gunakan itu banyak macamnya yang pertama ada asam fosforat misalnya ini relatif aman untuk digunakan terus terutama di HTST cleaning di pembersihan high temperature short term ini misalnya di pasteurisasi ataupun di proses sterilisasi yang tadi ada pipa-pipa itu ya asam fosfat terus asam nitrat tidak seaman kita menggunakan asam fosfat tadi tapi asam nitrat ini dia punya kelebihan adalah dia bisa melindungi peralatan kita dari korosi atau dari karat seperti kayak di Indonesia itu kan dia menggunakan stainless steel menggunakan baja misalnya ini lebih melindungi di asam yang lain tapi dia cukup keras untuk bagian ceiling atau penutup yang ada karetnya kayak misalnya kalau kalian punya blender penutup penutupnya itu ada bagian karetnya supaya dia tutupnya kenceng tutupnya rapat atau toples itu kan ada bagian karetnya bagian bagian karetnya kurang baik kalau dia berinteraksi dengan asam hidrat asam sulfat ini sering digunakan harganya murah terus tapi dia bersifat korosif jadi tidak terlalu baik kalau digunakan dalam konsentrasi tinggi terutama untuk peralatan yang dari metal seperti tadi yang di stabil itu dia bisa mengkorosi nah biasanya kadang di campuran bahan pembersih itu dia campuran dari asam fosfat asam nitrat asam sulfat pada konsentrasi tertentu asam-asam organik bisa juga digunakan seperti asam asetat asam sitrat dia biasanya lebih mahal tapi lebih aman dibandingkan terutama tadi asam sulfat itu asam kuat sekali dan bersifat korosif lebih aman pakai asam organik tapi lebih mahal asam hidroklorat ini biasanya tidak digunakan untuk pembersihan sehari-hari karena dia bersifat korosif ini biasanya hanya digunakan pada kasus-kasus tertentu atau pada waktu tertentu seperti misalnya kalau ada boiler boiler itu untuk yang memproduksi air panasnya ya kayak kita pasteurisasi tadi kan kita butuh air panas untuk memanaskan susu kita nah untuk pemanasan itu adalah boiler nah kadang di boiler itu apalagi kalau airnya sadah disitu ada mineral-mineral yang menumpuk nah untuk menghilangkan itu bisa pakai asam hidroklorat tapi ini jarang digunakan untuk pembersihan sehari-hari karena tadi bersifat korosif asam hidroklorat ini biasanya digunakan dalam bentuk campuran dan bukan digunakan juga untuk yang kegiatan pembersihan sehari-hari ya tapi karena dia bersifat tidak aman sangat berbahaya untuk manusia jadi orang yang membersihkan menggunakan hidrofluoric asid ini harus menggunakan alat pengaman tadi seperti ada sarung pangan gitu ya terus masker kacamata dan sebagainya ini biasanya digunakan kalau yang tadi kalau dia menggunakan basa yang mengandung silikat tadi ya terus silikatnya numpuk silikatnya numpuk nah salah satu cara untuk menghilangkan silikatnya itu adalah pakai hidrofluoric acid terus saya lihat dulu sudah mulai ujiannya atau belum oke berikutnya adalah bahan pelarut ya solvent pelarut ini bisa digunakan untuk menghilangkan membantu untuk menghilangkan minyak maupun lemak pelarutnya bisa pelarut polar bisa pelarut non-polar pelarut polar misalnya air etanol metanol glicol ether non-polar bensin toluen heksan pentan oktan nah biasanya yang diaplikasikan di industri pangan itu tidak menggunakan satu jenis bahan kimia saja tapi dia campuran beberapa bahan kimia apalagi kalau kita sudah beli langsung yang produk komersial di dalamnya itu sudah campuran campuran nah perlu diingat bahwa karena dia bahan kimia dia berinteraksi dia dipengaruhi oleh ph ada yang cocok ada yang tidak cocok maka penggunaannya harus mengikuti sesuai dengan petunjuk produk itu contoh disini ya kalau kita membersihkan ini nilai pembersihannya semakin tinggi semakin bagus kalau kita bersihkan pakai alkali itu nilainya mencapai 5 kalau hanya pakai surfaktan tidak sampai 2 sequestran saja lebih kecil lagi tapi ketika 3 ini disatukan dikombinasikan maka tingkat pembersihannya jadi jauh lebih tinggi dibandingkan kalau dia sendiri-sendiri oke sampai disini ada pertanyaan kalau tidak ada saya lanjutkan yang faktor lain yang perlu diperhatikan yaitu temperatur suhu nah suhu ini kebanyakan pada saat pembersihan kita menggunakan suhu panas tidak ada yang pembersihan pakai suhu dingin adanya suhu normal atau hangat atau panas nah itu suhunya itu tergantung juga dari kotoran yang ingin kita bersihkan terus bahan kimia yang kita gunakan kondisi permukaan yang mau kita bersihkan nah kalau kita meningkatkan peningkatan 10 derajat celsius dari temperatur itu bisa meningkatkan kemampuan bahan kimia untuk membersihkan itu dua kali lipatnya tapi tidak bisa juga terlalu panas gitu ya supaya lebih efektif ya sudah panas sekali saja gitu tidak bisa juga pertama kita akan buang-buang energi itu membuang uang berarti ya karena untuk mendapatkan air yang bersuhu tinggi itu kita butuh pemanas artinya uang terus kalau terlalu panas juga mungkin tidak cocok dengan alat yang dibersihkan dan beberapa bahan kimia justru mungkin berbahaya kalau suhunya terlalu tinggi itu untuk pembersih sanitizer terakhir ya setelah kita bersihkan dengan bahan-bahan pembersih tadi banyak sekali macamnya tergantung keperluan kita tergantung alat yang kita bersihkan gitu ya nah terakhir kita kasih sanitizer kriteria sanitizer pertama dia harus bisa membunuh mikroorganisme secara cepat ya biasanya dia membunuh lima log lima log itu artinya kalau kita bicara membunuh mikroba itu biasanya bukan bunuh satu dua biji gitu ya tapi menurunkannya sepuluh kali lipat nah kalau lima log artinya kalau misalnya awalnya ada ada satu juta ada satu juta kan berarti sepuluh pangkat enam misalnya ada sepuluh pangkat enam mikrobannya diturunkan lima log berarti tinggal sepuluh pangkat satu enam kurang lima sepuluh pangkat satu ini kalau sepuluh pangkat enam satu juta sepuluh pangkat satu jadi sepuluh gitu jadi dalam waktu 30 detik itu dia sudah bisa menurunkan lima log mikroba dalam 30 detik terus sanitizer itu hanya digunakan pada permukaan yang sudah bersih jadi sanitizer itu bukan dikasih di permukaan yang kotor yang baru, ya sudah deh kasihnya sanitizer kan dibunuh mikroba gitu bukan, kita bersihkan dulu baru sanitizer terus sanitizer itu digunakan pada konsentrasi serendah mungkin ingat bahwa karena dia terakhir kita tidak bilas lagi ada kemungkinan dia akan berinteraksi dengan produk pangan kita nah jadi kita perlu konsentrasi yang serendah mungkin bahannya juga yang seaman mungkin gitu ya jadi kalaupun dia masuk ke dalam produk pangan kita itu tidak berbahaya nah sanitizer itu tidak hanya bahan kimia ya bisa juga dengan menggunakan panas jadi kita panaskan dia untuk membunuh mikroba nah suhu dan waktu kontaknya ini penting kalau kita menggunakan panas biasanya suhunya 85 derajat celcius ya selama 15 menit bahan kimia itu banyak macamnya ada yang bahan pengoksidasi, ada non pengoksidasi contohnya seperti tabel di sini nah itu untuk si sanitizer nah yang perlu kalian perhatikan juga adalah karena bahan pembersih, sanitizer itu bahan-bahan kimia ya nah cara penanganan dan penyimpanan itu harus tepat ya pertama kebanyakan kalau dia dalam bentuk bahan pembersihnya atau sanitazernya berbentuk bubuk dia itu biasanya bersifat higroskopik higroskopik itu mudah menangkap air dari lingkungan nah berarti seperti penyimpanan produk pangan kering dia harus disimpan di tempat yang tertutup terus ruang penyimpanan bahan kimia jauh dari lalu-lalang pegawai lantainya kering, suhunya sedang, moderate terus tidak boleh langsung disimpan di atas lantai seperti makanan juga kita ada tempatnya dulu jadi tidak langsung bersentuhan dengan lantai terus dikunci nah ini penting karena tadi ini bahan kimia kita tidak mau ada karyawan yang mungkin kesal dengan bosnya atau apa gitu ya atau dia punya masalah di rumah terus diambil bahan kimia dia campurkan bahan makanan kita misalnya terus atau menyebabkan keracunan dan sebagainya jadi harus terkunci biasanya tercatat berapa yang digunakan ya ada inventory-nya ya daftar inventaris berapa yang digunakan berapa yang masuk yang baru itu tercatat jadi ketahuan memang digunakan untuk keperluan pembersihan dan sanitasi biasanya ini ditangani oleh satu orang yang penanggung jawab gitu ya terus bahan-bahan kimia dari supplier yang berbeda seharusnya tidak di mix atau tidak dicampurkan itu tadi karena kita kalau kita beli bahan yang kalau NOH saja itu NOH to gitu ya kita tahu sifatnya tapi kalau dia sudah campuran kita tidak tahu secara pasti komposisinya nah kalau beda mereknya sebaiknya tidak dicampur terus dipisahkan antara asam, basa, oksidator terus kita harus tahu resiko-resikonya cara untuk tahu resiko dari suatu bahan kimia itu melihat data MSDS-nya sudah pernah ada yang lihat ini MSDS? MSDS ini setiap kalian menggunakan bahan kimia kalau nanti kerja di laboratorium ya itu dilihat dulu MSDS-nya misalnya kita mau MSDS-nya H2SO4 itu banyak misalnya ini MSDS H2SO4 nah disini dia perlihatkan apa sih bahayanya gitu ya kalau kena mata gimana kalau kena kulit gimana nah jadi kalian kenal resiko dari bahan kimia tersebut nah biasanya MSDS dari tiap bahan kimia itu disediakan di ruang pabrik itu ya terus piktogram ini harus familiar piktogram itu nah ini yang tanda bahan kimia ya nah ini harus harus tahu maksudnya apa kalau gambarnya ini berarti mudah meledak kalau gambar ini mudah terbakar artinya kalau dia seperti ini jangan dekat-dekat dengan sumber api gitu ya kalau gambar ini toksik atau beracun gitu artinya jangan sampai terminum korosif dan sebagainya gitu ya piktogram ini cara cepat untuk kalau MSDS kan harus dibaca gitu ya kalau piktogram ini lebih cepat untuk kita tahu dia bahayanya apa nah ini contoh yang salah ya semuanya dicampur tidak jelas produk yang kering itu tidak tertutup gitu ya karungnya banyak yang terbuka terus ada yang menyentuh lantai ini yang bagus jadi sudah terpisah gitu ya disesuaikan dan kalau lebih bagus lagi kalau misalnya kayak di lemari-lemari terpisah gitu sesuai dengan jenisnya nah terus pada saat membersihkan kalau memang menggunakan bahan-bahan kimia yang keras gitu ya tidak selalu harus seperti ini pakai alat proteksi ya apalagi kalau misalnya dia cuman tadi catering yang membersihkannya pakai di wastafel saja gitu ya tidak perlu seperti ini tapi kalau memang bekerja di industri yang perlu bahan kimia yang cukup keras maka harus menggunakan alat pelindung diri oke sampai disini ada pertanyaan oke selamat menikmati